Intro Selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika Kali ini kita akan membahas cara menghitung jari-jari kerucut Jika diketahui volume serta tingginya Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita langsung masuk ke pembahasan tentang kerucut Menghitung volume kerucut kita menggunakan rumus Yaitu volume sama dengan 1 per 3 dikali V dikali R kuadrat dikali tinggi Ini adalah rumus volume Nah yang kita bahas adalah cara menghitung jari-jari kerucut Untuk menghitung jari-jari kerucut kita bisa menggunakan rumus Yaitu akar dari 3 kali volume per pi kali tinggi Ini rumusnya untuk menghitung jari-jari Nah untuk pi Ada dua yang pertama yaitu 22 per 7 Dan yang kedua yaitu Pi 3,14 Jika dalam soal sudah terdapat pi-nya 22 per 7 atau 3,14 Kita bisa langsung selesaikan soalnya Namun ada beberapa soal Yang tidak diketahui pi-nya Maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu Pi yang kita akan gunakan Cara untuk menentukan pi-nya Yaitu kita bisa menggunakan cara Yaitu volume dibagi dengan 22 Jika volume tersebut habis dibagi 22 Maka pi yang kita gunakan adalah 22 per 7 Sedangkan jika tidak bisa habis dibagi 22 Maka pi yang kita gunakan adalah 3,14 Untuk lebih mudah mengerti Kita langsung masuk ke pembahasan soal saja Perhatikan disini sudah ada gambar sebuah kerucut ya Volumenya yaitu 1078 cm3 Kemudian tingginya 21 cm Dan jari-jarinya tidak diketahui Kita akan hitung jari-jarinya Nah sebelum kita masuk ke pembahasannya Kita tentukan terlebih dahulu Pi yang akan kita gunakan Supaya lebih memudahkan penyelesaian soal nantinya Kita menggunakan pi 22 per 7 atau 3,14 Caranya sudah kita bahas tadi di awal Yaitu volumenya kita bagi dengan 22 Di sini volumenya 1078 Kita bagi dengan 22 Untuk pembagiannya Kalian bisa menggunakan pembagian porogapit ya Kalian bisa cek link di atas Untuk pembagian porogapit Nah 1078 dibagi 22 Hasilnya sama dengan 49 Maka volume ini bisa habis dibagi 22 Sehingga pi yang kita gunakan yaitu 22 per 7 Sudah kita temukan V nya yaitu 22 per 7 Sudah bisa kita selesaikan Kita langsung selesaikan menggunakan rumus Yaitu akar dari 3 kali volume Dibagi V dikali tinggi Kita ikuti sesuai dengan rumusnya Jari-jari sama dengan akar dari 3 kali Volumenya 1078 Maka 3 kali 1078 per Pi nya yaitu 22 per 7 Dikali tingginya yaitu 21 Kita selesaikan jari-jari sama dengan akar dari 3 dikali 1078 Hasilnya adalah 3234 Kemudian disini per Ini bisa kita bagi 21 dibagi 7 Hasilnya sama dengan 3 Selanjutnya kita hitung 22 dikali 3 Hasilnya sama dengan 66 Kita letakkan di bawah sini Sekarang menjadi Akar dari 3234 Dibagi 66 3234 dibagi 66 Hasilnya adalah 49 Maka ini menjadi Akar dari 49 Akar dari 49 adalah 7 Maka Jari-jari dari kerucut tersebut adalah 7 cm Ini contoh yang pertama Menggunakan Pi 22 per 7 Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya Yaitu soal yang kedua Disini sudah ada gambar sebuah kerucut Dimana volumenya yaitu 1570 cm3 Kemudian tingginya 15 cm Dan jari-jarinya akan kita hitung Kita cari terlebih dahulu Pi nya Kita menggunakan Pi yang mana Caranya sama Kita bagi volumenya Yaitu 1570 Dibagi 22 Dan hasilnya adalah 71,36 Berarti Volume ini tidak bisa habis Dibagi 22 Karena menghasilkan bilangan desimal Bukan bilangan bulat ya Maka Pi yang kita gunakan Yaitu 3,14 Langsung masuk ke pembahasannya Penyelesaian jari-jari Dengan rumus yang sama Yaitu akar dari 3 kali volume Per Pi dikali tinggi Kita masukkan Akar dari 3 kali 1570 Per Pi nya adalah 3,14 Berarti 3,14 dikali tingginya yaitu 15 Kita hitung Kita hitung 3 dikali 1570 Hasilnya sama dengan 4710 Kemudian per Ini kita kalikan 3,14 dikali 15 Hasilnya sama dengan 47,1 Perhatikan Ini merupakan bilangan desimal Maka untuk memudahkan Menghitungnya Ini kita ubah terlebih dahulu Kedalam bentuk pecahan biasa Kita tuliskan kembali Akar dari 4710 Per nya Di sini per itu sama artinya Dengan bagi Kita ubah di sini menjadi Dibagi 47,1 Diubah ke dalam pecahan biasa Hasilnya menjadi 471 Per 10 Dari mana ini Per 10 Karena di belakang koma Ada 1 angka Jika 1 angka Di belakang koma Itu berarti Per 10 Jika 2 angka Di belakang koma Berarti Per 100 Jika 3 angka Berarti Per 1000 Demikian dan seterusnya Sekarang kita selesaikan Di sini adalah Pembagian pecahan Maka untuk Pembagian pecahan Kita ubah menjadi Bentuk perkalian Caranya Jari-jari Sama dengan Akar dari 4710 Tetap Kemudian bagi ini Berubah menjadi Kali Selanjutnya Pecahan ini Kita ubah Dengan cara Dibalik Pembilang menjadi Penyebut Dan penyebut Menjadi pembilang Atau Bagian atas Menjadi bagian bawah Bagian bawah menjadi Ke atas Ditukar posisinya Sehingga ini menjadi 10 Per 471 Ini cara Untuk menghitung Pembagian pecahan Jadi diubah ke dalam Bentuk perkalian Selanjutnya Kita hitung 4710 Dikali 10 Hasilnya sama dengan 47100 Kemudian disini Per 471 Kita bagi 47100 Dibagi 471 Hasilnya adalah 100 Akar dari 100 Yaitu 10 Maka Jari-jari Dari kerucut Tersebut Adalah 10 cm Demikianlah Pembahasan kita Kali ini Yaitu Cara untuk Menghitung Jari-jari kerucut Jika diketahui Tinggi Serta Volumenya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih